Slow down baby, take it easy, just let it flow Baru tadi pagi kau wajahku berkenalan Lalu siang hari kau mulai ajakku berkencang Munggu waktu malam tiba kau ucapkan yang tak kuduga Sungguh sulit ku percaya kau nyatakan cinta Oh no no, cinta jangan buru-buru Karena ku rasa terlalu jepat, ku takut semua palsu Oh no no no, tunggu dulu, cinta jangan buru-buru Karena ku rasa terlalu cepat Aku takut semua palsu Dono-dono tunggu dulu Cinta jangan buruk-buru Masih ada banyak waktu Biarkan cinta mengalir Slow down, baby Take it easy, just let it flow Lu ada disini dengan alasan menangin Alia Padahal enggak Lu ada disini karena lu mau ngerebut Alia dari gue Iya kan? Lu emang bersek Nih! Lu tuh apa-apa sih? Lu curiga sama sahabat lu sendiri Iya? Dia itu kesini buat ngebelain lu Dan kalau lu masih curiga sama dia Berarti lu juga curiga sama gue Rai Gue udah capek sama lu Dan gue juga enggak mau lagi berusaha sama lu Ngerti lu? Mungkin hanya cinta Yang bisa menyatukan kita Mama Al, maafin gue Al Harusnya gue percaya sama lu Mungkin engkau yang terbaik Yang selalu yang selalu berusaha sama lu Yang selalu berusaha sama lu Yang selalu berusaha sama lu Gue mohon sama lu Jangan ganggu gue lagi Yang selalu berusaha sama lu 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 Alia ngapain lewat sini Ini kan bukan arah jalan mau ke rumah dia Ya ampun Kasian kamu ikan Pasti sekarang kamu butuh air ya Nah Sekarang kamu aman ikan Dan kamu bebas Kamu bisa berenang kemana pun kamu suka Al Lo emang cewek baik Hati lo mulia banget Gak seharusnya lo menderita Dan mulai sekarang gue janji Gue gak bakal bikin lo sedih lagi Dan gue bakal ngelindungin lo Dari siapapun yang mau nyakitin lo Ma Aku kangen banget sama mama Aku mau ketemu sama mama Aku mau ketemu sama mama Ternyata Alia kesini kemakam nyokapnya Dia pasti lagi sedih banget Makanya dia kesini Aku tau Hari ini Kau pasti ada disini Setiap tahun Kamu selalu datang kesini Untuk memperingati Kau mati nama kamu Kamu lu cial Masa melukin batu nisan Kayak anak kecil lagi melukin mamanya sih Kamu keliatan tenang dan damai banget Kayak kamu tuh lagi dikuluk sama malaikat Sandinya aja Aku salah satu dari malaikat itu Sandinya aja aku punya sayang Aku pasti banget terbang jauh ke angkasa Dan tinggalin dunia ini Aku pengen banget ketemu sama mama Kayak disana tuh damai banget Lu kayak disini Kenapa begitu banyak kesedihan yang lo alamin Al? Gue gak tahan ngeliatnya Gue gak tahan ngeliat lo nangis Aku tau perasaan kamu Al Aku tau semua yang kamu alamin Tapi aku yakin Mama kamu pasti sedih banget Kalau ngeliat kamu kayak gini Mama kamu pasti pengen ngeliat kamu Jadi anak yang kuat dan tegar Iya mon Aku gak akan cengingin lagi kok Aku juga gak bakalan mudah petis asa Aku akan tegar dan tabah Ngejalan hidup ini Nah itu sih Ray Sekarang dia pasti lagi patah hati Karena kemarin berantem sama Alia Dan ini kesempatan bagus buat gue Ngedeketin Ray Ray? Gimana kabar lo? Karena ini Ngapain lo nanya kayak gitu? Emang ada yang aneh sama gue? Gak Gak kok Kan gue cuma nanya Dengar ya sih Apapun yang terjadi sama gue Itu bukan urusan lo Dan mulai sekarang Lo gak usah ikut campur Atau ngeganggu hubungan gue sama Alia Apalagi manas-manasin gue Pakai video atau foto-foto Umuran kayak gitu Kalau lo masih ngelakuin hal kayak gitu Lo bakal nyesel Udah kenapa sih? Kok tiba-tiba jadi berubah? Pasti udah ada terjadi sesuatu Tapi apa ya? Gue harus contoh Eh liat berita kriminal kemarin di TV gak? Ih jahat banget Ibu yang tega nyalakin anaknya sendiri Iya Tapi memang banyak ibu diri yang kayak gitu Mereka kan kebanyakan jahat sama anak dirinya Oh Ikut gue sebentar Gue mau ngomong sama lo Iya Bersek lo ya Cepat ngomong ke gue Lo ngomong apa aja sama Reik Mareng Atau lo mau gue bilang ke om gue? Lo tau kan? Apa yang om gue bisa lakuin ke bunga lo? Ya ampun Sil Jangan sil Jangan apa-apain papa aku Sil kasihan dia Aku gak bilang apa-apa sama Reik Aku cuma bilang sama Reik Kalau dia tuh gak usah deket-deket sama aku lagi Dan aku juga gak mau kok berusaha sama dia lagi Cuma itu Sil Bagus Lo emang gak boleh deket-deket Reik Ingat Reik itu milik gue Kalo Reik cuma ngomong kayak gitu Tapi kenapa ada yang marah-marah sama gue ya? Apa mungkin Reik curiga sama gue Dan mikir kalo gue yang ngeset ini semua? Enggak Ini gak boleh terjadi Reik gak boleh sampe curiga Al Kayaknya kita harus rubah strategi Buat ngejauhin lo Dari Reik Nanti kalo orang ngedeketin lo dan ngajak lo ngobrol Lo harus tanggepin Lo harus bersikap senatural mungkin Gue yang gak mau kalo sampe Reik curiga sama gue Ngerti lo? Semuanya sudah hadir? Elo Coba kamu cek lagi Tinggal Re yang belum dateng Bu Aduh Anak itu kemana? Saya disini Bu Re Alia Coba adegan kalian yang pertama Itu loh Yang Kamu salah paham sama si bawang putih Kusah pasang bayu Yang belai rambutku Diiringi ombak Yang kian menepi Bunga-bunga mewangi Bawang putih Tidakkan aku Pada dirinya Yang kian berlalu Kasih Jangan kau pergi Tidakkan aku Aku tau Aku tau selama ini aku sering kasar dan egois Dan sekarang Aku mau memperbaiki semua kesalahan aku itu Terutama sama kamu Aku gak pernah pengen mau nyakitin kamu lagi Atau ngeliat kamu sengsara lagi Aku tau bersama Acting mereka benar-benar hebat Kurang ajar sih Alia Gue suruh dia itu untuk bersikap biasa sama Re Bukannya sayang-sayangan kayak gitu Duit sepuluh juta Bayaran atas apa yang udah kamu lakuin disini Tunggu aja sendiri kalau gak pecah Nah gitu dong pak Ini baru penghargaan buat kerja dan kesetiaan sama mbak Eh Suster Laras kan udah pergi dari rumah ini Itu berarti kerjaan kamu udah selesai Mungkin sekarang udah saatnya kamu Angkat lagi dari sini Apa mbak? Gak salah denger nih mbak Mbak Mau ngusir aku gitu aja Gak bisa gitu dong mbak Aku gak terima mbak kalau gitu caranya mbak Gini loh mbak Mbak dengerin aku dulu ya Kalau Kalau seandainya aku masih disini Itu kan secara otomatis aku pasti bakal membantu Rencana-rencana mbak berikutnya Ya kan mbak Jadi mbak janggu siraku gitu aja dong mbak Mbak kita kan saudara Kita kan adek kakak Kita harus saling berbagi Kita harus saling menolong Gak boleh kayak gitu mbak Gak boleh Kalau kita emang saudara Kemana dulu kamu waktu abis ngebundu papa Terus kamu lari sendirian Ngabisin artanya papa Emangnya kamu ingat aku waktu itu Enggak kan? Yaudah dengerin Gak usah bawa kakak adek Aku udah memutuskan kamu Untuk pergi dari rumah ini sekarang Jadi mendingan kamu beresin barang-barang kamu Terus kamu pergi dari sini Pusing aku ngeliat kamu lama-lama disini Ih Kita balik ke ruang auditorium yuk Eh Bentar aja Gue masih pengen disini Nikmatin aja dulu semua ini Lagian Giliran kita buat adegan selanjutnya kan masih lama Jadi masih ada waktu lah Buat berlama-lama disini Iya kan? Tapi mendung re Kayaknya mau hujan deh Bukannya lo suka hujan Iya sih Tapi Kalo kita lagi sedih dan kita lagi kesepian Kalo ngeliat awan mendung itu Rasanya tambah sedih Makanya aku lebih seneng liat bintang Soalnya bintang itu bisa membawa cahaya Dan bisa bikin kita ceria Dan sinar bintang itu Seolah-olah bisa ngasih kita harapan Juga bisa bikin semangat kok Tapi kayaknya malam ini Gak mungkin ada bintang deh Soalnya cuacanya mendung Jadi lo suka bintang Bintang kan jauh Gak nyata, gak bisa dipegang Enggak kok Bintang itu nyata lagi Dia itu hidup bersama langit malam Dan setiap aku ngeliat bintang Aku selalu ngebayangin Kalo aku itu hidup di negeri dongeng yang indah Dimana setiap kali bintang berkelap-kelip Menerangi negeri Dan membawa kedamaian Dan cuma karena ngeliat kelepan bintang aja Hati kita bisa jadi tenang Ternyata lo poeti semangat ya Ya ampun, Re Kayaknya langitnya semakin mendung deh Langit boleh aja mendung Tapi gue gak akan ngebiarin mendung itu menghampiri lo Gue akan selalu berusaha ngejagain lo Gue akan selalu berusaha buat lo seneng Agar bintang ngejoreng bersinar di mata lo itu selalu benderam Itu dia tuh Si Nona pembawa masalah Kali ini Gue akan ngajak dia kenalan lagi Tapi Pakai cara gue yang berbeda Lo bertiga tugasnya Ngosongin semua kelas yang ada di sekolah ini Ngerti? Lo bilangin ke semua orang Suruh nonton latihan drama Siap? Yuk Berangkat Berangkat Meres bos Meres Tahan Alia, Re Ibu bener-bener seneng sama acting kalian berdua Kalian kayaknya bener-bener berbakat jadi bintang film Makasih ya bu Re Ibu mau ngomong tentang kostum kamu yang nanti dipakai ke panggung Ya? Iya bu Ikuti bu yuk Sayap Ya ampun lembut banget Kayak sayap malah ikat beneran Ini punya siapa ya? Apa ini bagian dari kostum? Siapa ya nanti banget pake kostum ini? Itu emang sayap malekat beneran Dan mulai sekarang lo bisa pake sayap itu Dan lo bisa terbang ke tempat impian manapun yang lo mau Bebas dari semua kesedihan dan penderitaan lo, Ang Makasih ya, Re Gue adalah cewek yang paling beruntung di dunia Karena udah ketemu sama lo Halo, Julia cantik Si Nona pembawa masalah Siapa sih? Gue, Monty Mungkin lo lupa kalo kita udah pernah kenalan Oh, jadi dari situ suaranya Biar lo inget terus Dan ga pernah akan lupa sama gua Kita kenalan lagi Tapi, cara gua kenalan ga seperti biasa Gua mau pake cara yang unik sekali Pake permainan Nah, gini cara mainnya Sampai hitungan ke seratus Lo harus ngumpet Lo ngumpet dimanapun Gua akan bisa nemuin lo Dan kalo lo ketemu Lo harus nyium gua Tapi kalo ga berhasil Gua bakal ngelakuin apapun yang lo suruh Gimana? Fair kan? Yap Gua anggap lo setuju Kita diuk Mulai dari sekarang Gua itu Satu Dua Tiga Jadi dia cowok si biang masalah di sekolah ini Yang mau cari masalah sama gue? Apa lo lupa sama julukan gue? Si Nona pembawa masalah Kita liat aja nanti Gua bakalan ikutin permainan lo Tapi lo ga akan bisa nemuin gue Eh, Man Semuanya udah pada siap di posisinya masing-masing kan? Oh, si Bos Semua sudah siap di posisinya masing-masing Bagus Jadi Kalo ada salah satu yang liat Nona pembawa masalah Bakal ngabarin gue kan? Pastinya, Bos Aduh Julia, Julia Jadi rupanya lo disini Liat aja Lo pasti kalah Kok Udah mau seratus Tapi belum ada yang ngabarin gue ya? Enggak, tapi ini gak mungkin Mendingan lo sama gue Sekarang Kita cari si Nona pembawa masalah Oke? Boleh, Bos Yuk Lu, lu kemana aja Disini lo Disini lo Lo, Bos Enggak ketemu, Bos Sumpah Ketemu, Bos Susah Udah muter-muter, Bos Hai, Monty Ini gue, Julia Si Nona pembawa masalah yang lo cari Lo udah kalah dalam permainan lo sendiri Dan gagal dapet ciuman dari gue Enggak, gue gak kalah Gue gak mau kalah sama lo Tapi karena gue anak baru di sekolah ini Sebagai perkenalan Lo boleh deh nyium gue Wah, asik, Bos Cium Apa? Gue boleh nyium lo Beneran? Tapi tempatnya gue yang nentuin ya Gimana kalau di sepatu gue aja Pasti seru Hahaha Wah, Bos Kali ini kita harus ngakuin Kalo cewek itu bener-bener hebat Dan cewek sebat itu Gak boleh jadi milik orang lain Selain Bos Gimana? Bisa gak? Kau bisa aja, Ring Kalian Gue gedevin dulu ya Iya Vin, gue gedevin Vin, sorry ya Kemarin gue udah nuduh lo yang macem-macem Iya, setelah gue ngeliat foto itu Gue langsung panas sama lo Foto Foto apaan? Iya, foto lo waktu sama Alia di ruang ganti Apa? Emangnya gue lagi ngapain sama Alia disitu? Iya, gue gak tau Lagian tuh kan cuma foto Iya, waktu lo lagi nyeka air mata Dan megeng tangannya Alia Itu kan waktu gue nenangin Alia Habis berantem sama lo Emangnya lo dapet foto dari siapa? Dari Cecil Cecil Jadi dia cuma pengen lo ngeliat gambar itu Tanpa ngedenger apa yang gue omongin sama Alia Aneh Maksud Cecil itu apa sih? Kayaknya lo mesti hati-hatiin sama dia Gue yakin pasti dia ngerisim sesuatu buat lo Ya, gue juga gak tau Gawat, Davin sama Ray mulai curiga sama gue Aduh, mati gue Gue harus gimana dong? Mama Tidak mau Cecil Kenapa? Kok kamu pulang-pulang shock? Ray sekarang udah jadian sama si Alia Semua udah berakhir, Ma Aku harus gimana? Sayang, kamu tenang dulu ya Gimana bisa tenang sih, Ma? Sekarang Ray sama Davin tuh udah mulai curiga sama Cecil Ini semoga biasa si Alia beresak itu Tuh anak emang kerjanya bikin orang repot aja sih Pokoknya Cecil gak mau tau, Ma Mama harus lakukan sesuatu Apapunnya pokoknya harus Terus, aku gak bisa melakukan Pak Ray Deser-deser! Terus, Mama harus gimana dong? Alia pasti bakal ngelakuin ini Karena dia merasa Dia udah gak takut lagi sama kalian Makanya Dia coba deketin Ray Dan coba membujuk Ray Supaya Ray bisa bantuin dia Tapi aku bisa Aku bisa bikin Alia takut lagi sama kalian Dan bakal nurutin kalian Dan dia bakal gak berani Buat deket sama Ray lagi Asalkan itu juga Aku masih bisa diijinin buat tinggal disini lagi Karena kalau gak Iya, yaudah deh kamu boleh tinggal disini Tapi kamu harus bisa bikin Cecil tenang Bisa gak sih? Ya iyalah Hari ini biar gue yang nganterin lu pulang Gak usah, Ray Lu tau sendiri kan mau gue kayak apa Oh, iyaudah, iyaudah Gak apa-apa Gue bisa ngerti kok Aya Aya, hari ini Aku ya Yang nganterin kamu pulang Kemarin Kok gak dateng sih ke toko roti? Gue kan kangen Yaudah, tapi gak apa-apa deh Fik kamu hari ini pulang ya Aku nganterin ya Ya, ya Makasih Bowo Aku bisa kok pulang sendiri Ya, aku jamin deh Kamu bakal cepet nyampe rumahnya Kalo aku nganterin Gak usah Bowo, makasih Nanti sore aku ke toko roti deh Oh, iya Salam juga ya buat Monica Hah? Ini gak pulang sama aku Ya, udah deh Aya Dia itu Bowo Yang punya toko roti tempat temen aku kerja Aku juga sering kesana kok Bantuin mereka sekaligus beli roti Abis, roti buatan mereka tuh enak banget Oh Maaf ya Gue tadi udah sempet curiga gitu sama lo Sebelum kamu minta maaf Aku juga udah maafin kok Alia Hati lo ternyata tulus banget ya Lo emang bener-bener seperti bawang putih Gak salah Kalo orang-orang udah mulai manggil lo dengan sebutan putih Gue sendiri masih heran Kenapa lo bisa maafin gue Setelah apa yang udah gue lakuin ke lo Dulu, dulu gue sering nyakitin lo kan Al Memaafkan orang itu berarti menghapus kebencian dari dalam hati kita Dan aku akan ngelakuin itu supaya aku gak akan pernah benci sama orang lain Alia, gue belum pernah ketemu cewek sebaik lo Ular, aduh Tolong Ular itu dimana situ Tenang, tenang, tenang Gak usah panik Nanti yang ada ular ini malah nyerang Tenang Sini Biar aku ambil ularnya Nanti yang ada ular ini Tidak usah panik 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 Wampun, mah udah, Pak. Eh, cepetan sana beli roti buat ntar malam. Tapi ingat ya, kamu tuh gak udah buat makan malam. Itu hukuman, karena kamu udah coba ngumpul aku. Hai, Sil. Gimana? Mama udah keren belum? Si Sil, sayang. Kamu kok gak semangat gitu sih? Mama jadi sedih ngeliatnya. Sil, pokoknya kita tuh harus nonton film ini. Kata teman mama filmnya lucu banget. Kamu pasti seneng ngeliatnya. Iya, sayangnya? Sil, kamu tuh ngapain sih mikirin Ray terus? Apa kamu gak bete mikirin dia? Capek, deh. Udah lah, Sil. Mendingan sekarang kita seneng-seneng. Nanti baru kita pikirin lagi gimana cara merebut Ray kembali. Ya? Apa? Kamu bisa gak nanganin Alia kayak yang aku bilang? Udah, tenang aja. Nah, pokoknya masalah nakut-nakutin dan ngancam Alia. Serahin semuanya sama Patmo. Tuh kan, Sil. Kamu dengerkan? Om Patmo pasti bisa bantuin kamu. Yuk, sekarang kita pergi yuk. Pokoknya malam ini aku bakal bikin Alia ketakutan dan bakal mikir dua kali sebelum dia ngelakuin sesuatu. Terima kasih. Sialan! Eh? Kalau dipanggil itu nengok! Nengok sini! Aku di belakang! Bukan aku yang nyamperin! Manja banget sih! Kenapa? Nggak bisa dengar! Budek dong! Jangan-jangan selama ini kamu nggak pernah dengar omongan aku Nggak pernah dengar omongan Fera dan nggak pernah dengar omongan Sisya Gitu! Iya, Jeta! Kalau ditanya tuh jawab! Budak-budak tuh bisukan kamu! Sayang banget ya! Sayang banget! Ternyata kamu lebih sayang sama pacar kamu dibanding sama papa kamu Apa tadi kamu udah pamitan sama papa kamu untuk ngucapin selamat tinggal papa? Sayang sekali ya kamu nyanyain kesempatan yang sangat indah Ini pertemuan terakhir mungkin Emangnya apa yang udah kamu lakukan sama papa aku? Hah? Mau minum? Apa... Papa! Apa! Apa! Bapak di mana? Apa! Apa! Apa? Papa! 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 Ayubang in around! Ayubang! Papa! Kamu tepat waktu untuk nyamatin babakamu. Tapi, apa mungkin kalau setiap waktunya kamu bakalan tepat waktu untuk nyamatin babakamu? Kamu pikir kita cuma berani menggertak kamu aja gitu? Dan kamu pikir kita nggak berani untuk ngebunuh papakamu? Kamu salah. Kamu salah. Terserah kamu. Kamu kalau kamu pengen papakamu mati, kamu ngelakuin apa aja itu terserah kamu semau kamu. Tapi kalau kamu nggak pengen papakamu mati, berhenti untuk ngeganggu Sisil. Ngerti? Berhenti untuk ngeganggu Sisil! Aduh! Ngerti? Aduh! Aduh! Sakit, Om! Berani ya kamu ngelawan aku ya? Sekarang kau berani yang ngelawan aku ya! Aduh! Sakit, Om! Aduh! Aduh! Ma... 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 Ya ampun hujan lagi! Gimana ini? Jangan buka pintunya Alia Aku hajar kamu Alia Anak kemana? Mon, papa mau dibunuh Mon, aku gak mau papa meninggal Jadi, jadi terbang sebab aku bawa kesini Makin nanya lagi salah apa? Gara-gara kamu Alia jadi kabur Ma, tunggu apa lagi? Kita harus hajarinnya orang